saya sering ngasih training public speaking bisa seharian tapi oke lah saya jawab mengurus diri kuasain materi yang kedua tanya apa tujuan yang harus kamu sampaikan sama pandemi yang menyelam kamu atau guru dosen yang diri kamu yang ketiga ketahui suatu waktu buat kamu berapa yang keempat latihan nah sekarang kalau mau bagus latihan kamu rekam pakai video pakai handphone kamu terus kamu puter dalam waktu 3 menit kamu tau deh kelemahan kamu dimana nah itu belum menjamin kamu berani karena seberapa pun hebat kamu latihan sebelum kamu berdiri the real happen as speaker lu masih gata nah kegagapan kamu kegubuan kamu akan makin hilang dan hilang-hilang sama sekali seiring makin banyak jam terbang oleh sebab itu kalau ada kesempatan kayak gini nanya ini sebagai kamu mau meletakkan kegubuan dan mendobrak kegubuan nah suatu ketika eh lu ngomong deh sebagai atas nama panitia ya gua siap terus suatu ketika siapa yang mau ngomong di kelas kalau sekitar gak ada yang nanya kelas kamu gak nanya kan mau di kelas ini cuma semuanya lihat ada yang nanya tapi tapi kalau bisa kalau bagus jangan nanya duluan apalagi pertanyaannya pak saya mau nanya apa yang dimaksud dengan itu tentang pertanyaan paling tidak tapi kalau gak ada yang menanya tapi jangan nanya apa pak ini ada begini yang kedua begini saya pernah baca begini pak bagaimana sesungguhnya tentang masalah ini jadi kamu bandingkan dari yang orang itu bilang yang kamu pernah baca di konfirmasi terus tanya jadi pertanyaannya bergobor nah untuk kamu bisa jadi jago yang paling dasar adalah jam terbang makanya cari-cari lah forum saya tahu gak tarif saya paling murah dibayar saya selama saya prosentasi dibayar 15 juta 15 menit tidak loh paling mahal dibayar saya 2M 2M itu yang menang ibu kemajian acaranya di musola begitu selesai makasih mas makasih mas FN itu berapa itu tarif paling mahal tapi yang mengundang ibu kemajian doanya kan ke Tuhan kan kata ibu itu ya Tuhan yang ada di depan gue sejahterakan hidupnya gampangkan rejeginya panjangkan jodohnya gitu oke